Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagi para pecinta hobi tanam Kali ini saya Berada di depan Pohon durian Oce ya Atau disebut juga Duri hitam Gimana Durian Oce ini Saya tanam Dua bulan yang lalu Hari ini saya lihat Sangat Subur sekali Yang membedakan Duri hitam sama Bawar atau musangki mungkin Tidak jauh berbeda ya Dari Bentuk batang Bentuk batang Sedikit lebih cerah Lebih cerah Dan kokoh Tapi disini Lihat daunnya Daunnya Tidak jauh Dari musangking Cuma disini Daunnya Lebih tebal Dan Bentuk batiknya Lebih jelas Lebih tebal Ujungnya agak meruncing Agak memanjang Tidak lebih panjang Dari musangking Tapi lebih panjang Daripada Bawar Ciri khasnya itu Jadi agak Bergerigi Di Ujung-ujung Daun Kali ini Saya akan melakukan Perawatan rutin Akan memberikan pupuk susulan Pupuk susulan Untuk durian OC Saya sendiri Belum Pernah melihat Fisik seperti apa Durian OC itu Atau duri hitam Saya sendiri Belum pernah Melihat Bagaimana Bentuk Buahnya Cuma saya melihat Di Media saja Mudah-mudahan Di daerah Serang Banten ini Durian OC Cocok ya Cocok Bisa berbuah Bagus Bisa Seperti Bawar Bisa Manis Duriannya Legit Mudah-mudahan Di Daerah Serang Banten Bisa Cocok Oke Dua bulan yang lalu Kita tanam Kisaran Tinggi Satu meter Dua bulan yang lalu Kita tanam Tinggi Satu meter Sekarang Sudah Kisaran 130 meter 150 meter Kisaran 150 meter Tanamnya Seperti biasa Duren-duren Pada umumnya Ini dasar Ini Dasar tanah Agak Tinggi Dari tanah Ditinggiin Kisaran 30 cm 30 cm Kisaran 20 cm Kisaran Dari tanah Kita tinggikan 20 cm Dan Tanah Di sekitarnya Kita gundukkan Ke Batang Bawah Pohon Durian Kita gundukkan Ke Batang Pohon Durian Seperti ini Jadi Tanam Durian Itu Harus Lebih Tinggi Dari Dasar Tanah Nanti Kapan-kapan Kita akan Memberikan Praktek Bagaimana Cara Bertanam Durian Yang Baik Kita akan Memberikan Pupuk Susulan Oke Kita akan Siapkan Kali ini Saya menggunakan Pupuk NPK Mutiara Yang 16-16 Kisaran Saya Siapkan 100 Gram Kita siapkan Kira-kira 100 Gram Untuk Pupuk Susulannya Kita Campur Sama Pupuk Petroganik 50 50 Petroganik 100 Gram Kisaran Mutiara 100 Gram Boleh Kita Campur Sama Petroganik Untuk Pupuk Susulan Petroganik Fungsinya Untuk Menambah Kesuburan Tanah Supaya Tanah Tidak Terlalu Padat Memberikan Supaya Bisa Gembur Nantinya Oke Kita Nanti Aplikasikan Ke Pohon Durian OC Oke Kita Aplikasikan Pemupukan Susulan Untuk Pohon Durian Oce Ini Atau Durian Hitam Pertama Pertama Kita Bersihkan Dulu Bersihkan Dulu Gulma Gulma Cukut Cukutnya Rumput Rumput Yang ada Di Sekitar Batang Bawah Lalu Kita Di Jangan Terlalu Di Ini Jangan Terlalu Di Bawah Batang Jadi Kita Kasih Jarak Sekitar 25 cm Dari Batang Bawah Baru Kita Kasih Sombou Ke Oke Kitab Jika Sida selamat menikmati 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 selamat menikmati